Sikap tegas Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman terhadap Front Pembela Islam menue sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya, Pangdam Jaya meminta Front Pembela Islam untuk dibubarkan jika tidak taat hukum. Ia pun tak takut jika sikapnya ini membuatnya dicopot dari jabatannya. Pangdam Jaya mengingatkan bahwa di Indonesia tidak boleh ada pihak-pihak yang sewenang-wenang dan melanggar aturan dengan semaunya sendiri. Lebih tegas, Dudung mengatakan bahwa organisasi-organisasi masa yang tidak taat hukum lebih baik memubarkan diri atau akan dibubarkan paksa. Terkait sikapnya tersebut, Dudung mengaku tak takut jika ia harus dicopot dari jabatannya. Dudung mengaku ia bukanlah sosok orang yang berasal dari keluarga berlebih. Ayahnya seorang pegawai negeri sipil biasa untuk membantu kebutuhan keluarganya, dia ikut berjualan dan loper koran. Karena itu, kalau sekarang dia sukses menjadi Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman mengaku tidak takut jika sewaktu-waktu akan dicopot. Apalagi jika pencopotannya terkait polemik dengan risik sihab. Menurutnya langkah tegasnya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, pihaknya hanya membantu pemerintah daerah untuk melakukan pencopotan terhadap spanduk, poster hingga baliho yang ilegal. Sehingga bukan hanya baliho Habib Risik Sihab saja, melainkan baliho lainnya yang memang jelas ilegal. Begini ya, kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dari paling benar. Tidak ada itu, ya. Tidak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI, bubarkan saja itu. Bubarkan saja itu, ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan, ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Ya, dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu, baleho-baleho, yang mengajak revolusi, dan segala macam. Ya, saya peringatkan, saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras. Itu tadi Tribu News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.